Intro Ih seneng banget nih hati Pokoknya terharu gitu Gue pengen punya banda akhirnya Boyan, mau syuting kita nih Ngapain lu disini? Taduni lebih penting tau Kenapa emang? Lu ngapain? Ih aku tuh lagi COD-an Aku udah pesen, aku mau beli tanah Dimana-mana kagak ada orang COD beli tanah Ih ada sekarang, ih dia gak ngikutin jaman ya Jadi ini tinggal dateng kesini transaksi tanda tangan Udah langsung Lu tuh pelunasan dapet tuh tanahnya Lu liat dimana ditipu kayaknya lo Ih gue gak ditok-tok, ada Tapi ngomong-ngomong mana sih? Ih aku udah nungguin nih gerah tau nih muka remes Udah disiapin juga nih Ya Allah mbak, ngapain main disemak-semak? Biasa Dimana kita disemak-semak Ini dari jauh nih payungnya mentaheng banget Kuning banget, kayak kerupuk aksinan Yang mulan kuasa Yang pake semamel kacang Mbak pesen jamu dulu mbak Eh, ini tanah COD Tanah COD Ayah coba tan, bayar Lah, saya mesen tanah Lah, kan situ boleh janyi nama saya Ih tanah, tapi kok ini tanah beginian? Saya mau tanahnya tuh tanah buat bikin rumah Lah, disangka ini kali tanahnya? Iya, kerusain nih Lah bukan, ini matanah orang Hai, hai, hai Happy weekend Sobat Mendang Mendingku Pagi harimu yang ceria ini akan semakin berwarna Karena ditemani dua hos super berisik Boyen Pesek dan Umi Kuari Gak cuma hosnya nih Sokiners Bintang tamunya pun gak mau kalah lho Kenali nih, kakak Natali Sarah Demi melihat rumah hidaman dan estetik Boyen dan Umi rela jauh-jauh ke Depok Untuk berkunjung ke rumah kak Natali yang shining, shimmering, splendid Bergaya modern farmhouse ala Amerika dengan nuansa serba putih Menambah kesan mewah di rumahnya Tonen katanya rumah ini didesain langsung oleh kak Natali lho Wadidaw Selain interior dan perabotannya yang super cuantik Area rooftopnya juga gak mau kalah nih guys Didesain ala-ala santor ini dengan sebuah jacuzzi tub alias kolam untuk berendam Semakin menambah kesan keindahan dan kenyamanan rumah ini lho Enak banget buat healing deh guys Gak perlu ke santor ini yang asli Selain itu kita akan ulik seputar karirkan Natali di dunia sinetron tanah air Hingga perjuangannya membangun usaha resin art Pokoknya dijamin inspiratif dan semoga kita ketularan kaya-kaya-kaya Ayo sini Wah ilah ini rumahnya rumah temen gua Kayak ini aja face ID gua Ah Ini buka lu enak kebaca ya Iya emang lu gak ya? Enggak gak pelur Apa nih? Iya deh Mas yuk Nah ini rumahnya cakep banget ya? Lo main buka-buka aja lu udah izin belum lu? Lah biasanya juga gua lompat Gue disamang lagi gua mah Enggak gua buka gua mau lompat Lu ribet banget dari sono buh ngambilnya Bener nih rumahnya? Iya Cakep banget ya? Hah Udah gua bilang temen gua mah Ini sesuai sama selera gua Iya orang kaya temen gua mah Sepada Kakak Natali assalamualaikum Oh kalo ke rumah Ini emang rumah orang kaya putih-putih begini Keren ya putih-putih begini ya Kalo di kampung ini hijau merah ya Waalaikumsalam 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 Asakir malah lagi Wui Iya Nih Nih Emang kenal? Ini emang Siapa? Ini emang temen-temen gua Hehehe Aduh Gimana sih? Aduh Aduh Ini emang sepenuhnya Aduh Berarti kalian jari kita Berarti gak? Ngal banget bang Kita waktu itu garuk-garuk sampah bang Hahaha Garuk-garuk Gimana sih? Aduh Aduh Gua teman susah seneng bareng-bareng Lu kita bareng nyari-nyari Cuk ya Mulut Cuk ya 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 Ini gak sih bareng makan kapur gak sih? Iya beneran lu Ngomut-ngomutin aja Ikutan juga ya Iya Ini mah temen saya Iya Iya tau Iya gue juga temen dulu kan Orang percaya Temen situ Udah Percaya gue mah Karena tadi ini kenapa sih Milihnya tuh American Classic gitu Iya Kenapa tuh pak? American Classic Little bit of farmhouse Yes Karena kita menyesuaikan dengan lokasi ya Sebelum kita ada di village aka kampuang ya Jadi biar lebih gimana gitu Monsanya Jadi yaudah bikinnya yang ala-ala farmhouse Pertanian gitu di Amerika Sono gitu Ini ada tema-tema ada pohon merambat begini biar apa nih Kak? Nggak sebenernya gak biar apa-apa Biar ada alesan ini kayak aku mikirin dulu gitu Jadi sebenernya ini aku lebih seneng tuh tanaman yang itu akar angin Tapi ini punya tanaman ini gak janda bolong gitu Iya ini janda bolong Karena waktu itu lagi ngehit Ini bolong nih Ini janda bolong tuh tanaman malal itu Janda bolong Ini siri gading Yang merenggul Ini aja udah ngerusak tembok nih Dibiarin terus dia nama-nama ngejalar emang Dasar gak tau diri tanaman Tapi gue seneng Iya bagus Tapi seneng dia jadi cakep hijau-hijo Cakep ya jadinya ya Tapi ngerusak tembok nih Udah gak apa-apa ngerusak tembok Dari pada ngerusak hubungan Iya bener-bener Bangan repot Iyoyoyo 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 Bentar Gug Aduh 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 Maaf Jangan main ditutup aja dong Iyoyoyo Boleh Biarin aja Ngedi di depan Mohon maaf nih Butepnya sih gak apa-apa Tapi Duduk Jager hidung gue gepeng Emang udah gepeng Emang sih Ini bayi dulu nggak gepeng Lo juga gepeng Iya Dari depan putih, di dalam juga putih ya kan Nathalie masya Allah capek banget ya Ini sesuai sama ini, apaan? Impian! Ini kan Nathalie demennya emang putih-putih disini, saya lihat putih-putih semua nih Ya emang demen warna putih gitu kayaknya kelihatannya bersih Lega ya? Ya karena rumah aku kecil jadi kan kalau biar kelihatan luas gitu pakai warna yang terang-terang gitu Putih yang bikin luas Tapi kak ini, emang ini kakak desain sendiri ya? Bikin sendiri gak sih ini ya pajangannya? Enggak, kalau ini kan nyari jadi yang disesuaikan dengan farmhouse modelnya kayak gimana gitu Untuk apa kayak meja eh meja lemari buat apa pajangan gitu Kalau yang kayak gini-gini bikin Bikin sendiri? Iya tadinya warnanya kuning kan keramik terus kita semprot pakai cat semprot DIY Kakak sendiri? Terus jadi deh kayak motif marmer abstrak gitu Iya bener ini kalau dijual udah berapa duit ya? Jadi jadi bernilai gitu ya kak yang di Ntar liatin ya pajangan gue ntar sama dia mau dijualin Iya kak, enggak Colong atuh ya Tapi ngomong-ngomong nih lantainya enak banget kak Ini katanya nih kakak nih pasang ini sendiri ya? Iya vinyl ini serumah pasang sendiri Hahahaha Karena tidak ada budget waktu itu kan Oh berarti enggak pakai design interior? Enggak, enggak Enggak pakai kakak sendiri ini Gambar sendiri Enggak Allah Tukang enggak nukang sendiri enggak ada tukangnya Terus tapi dibantu suami jadi collab sama suami Kak kita lanjut ya ini ya Ini ruang tamunya ya kak Ruang tamu saya yang kecil Iya lu cakep banget Eh ngomong-ngomong ini terpanah banget nih sama salah satu interior visual Ini pasti buatan kakak juga kan? Iya itu bikin diri Ya Allah Keren banget Karena apa kak? Resin art Kalau di luar negeri kayak geody resin art gitu loh ceritanya Resin art? Resin art itu ini terbuat dari apa tadi? Batu apa nih? Resin Sebenernya disana tuh ini kan harganya sebenernya kalau di luar negeri mahal banget ya Karena batu-batunya pakai batu-batu kayak mineral batu-batu beneran gitu Yang ada untuk aura, aurora dan sebagainya Tapi karena disini kalau dijual segitu gak laku ya Lakunya juga dikit gitu ya Jadi kita bikin semuanya dari resin gitu Tapi kalau batu-batunya dari kristal Resin? Resin? Kan resin motor bukan? Aduh Bikin-bikin kayak ginian itu berarti kakak awalnya tuh suka hobi Apa? Bagaimana? Suka awalnya tuh suka karena ngeliatin pinter seorang luar kan Ini dia dibikin apaan sih ya pre-karya gitu kan Emang konten kita lebih ke DIY gitu Pas bikin ini tadinya konten untuk DIY Iya Lama-lama kok suka Terus ternyata Saudara suami main di resin art Nah aku belajar sama dia private Cuman orang lain gak tau gitu Oh kok bisa aja ya? Kok bisa wis 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 gitu Dia gak tau gagal-gagal sampe rooftop gua rusak gitu Hah kok bisa? Kok bisa rotok-rotok Ya kan gua nuang-nuang gua pikir Gampang gak taunya Belepotan Sampe Ya udah gitu sampe akhirnya baru bisa Harganya berapa sih? Sekitar berapa sih kalo mau beli ini Saesin? Ukuran 70x100 aja 2 juta Nah ini berapa ini? Ini ukuran berapa? Lebih gede dari ini Ini ukurannya paling 50x70 Oh tapi ini gak mungkin 2 juta mah ya Ini kayak gope ya? Ya lebih murah dong Aku ngajak ribut Hahaha Sampe 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 Ah Ah Waduh Yui Ya Allah enak enak banget sih ini besti Kan besti gak apa-apa kan? Ya besti Ya ampun Wih Ah Saya suka banget ini sama sopanya Pasti mahal banget ini ya Iya kagak Apa sih? Enak banget Eh 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 Gue masih gue tutupin pake bantal lu mah langsung 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 Begitu Orang nge-serum juga ngeliatnya Kalo orang kaya kan mantul ya Iya Di kalo di rumah gua petak Tuanya triplex Hahaha Beda Masa sih Iya Eh tapi ini kak ini kalo bersihinnya gampang gak sih sopa beginian kak? Vakum ya? Sebenarnya tinggal panggil jasa bersihin aja Oh iya Iya Orang kaya Kalo mau gampangnya ya tinggal kayak disikat-sikat ngambang gitu Iya orang kaya kan pake vakum Memang lu pake sapu lidi Tapi lu kebasin Tapi beneran pake sapu lidi juga Oh iya Orang kaya juga Iya Kan lidinya ngambil dari mana dulu? Iya Dari pohon kelapa sono jamaica Oh iya Oh iya Jamaica gue sapu lidi gue Eh Tapi aku salvok banget nih Aku lagi loncat-loncat ngeliat ini kok cakep banget Apa tuh? Ini dari Batu resin lagi kan? Iya Jadi DIY Tapi ada ceritanya tidak? Ada nih Jadi ini sebenernya pot gerabah Pot kembang Retak Jatuh pecah Sebenernya dikit pecahnya Cuma nama aku digerowakin lagi Terus dikasih kerlip-kerlip Naik derajat Jadi tempat isu Cakep banget Nih yang rusak bisa bagus lagi Bener-bener Kesini lagi Oh yang rusak ngomongnya sama dia Oh iya yang rusak kan Ada barang yang rusak di rumah Gue bukan rusak hancur Bagus dong kak ini kak penataannya Kak tadi ngomongin tentang luas kan ini luas banget ini rumahnya katanya Ini berapa sih luasnya kita mau tau Wah gila tadi dari depan kesini gak nyampe-nyampe kan Iya Tadi mau pesen ojek saya Oh 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 Ya ampun Berapa sih luasnya? Luasnya cuma 130 meter Luas Masya Allah Masya Allah Saya cuma 20 x 20 Ya Allah Segede Gedean kandang Dulu beli disini tanah berapa kak? Rumah apa tanah dulu pas sebelumnya? Dulu sebenernya ini bukan disini rumahku Dimana? Jadi sebenernya itu ada di Pondok Cabe Deket dong ya kalau Pondok Cabe sini kan? Deket sebenernya di sebelah situ Cuma ada kendala jadi Akhirnya gak jadi disana Terus kita dikasih tanah disini Yaudah lebih Yaudah disyukuri aja daripada Gak ada pengembalian apa-apa ya kan Dari pihak sana gitu Tapi total-total waktu ngebangun rumah ini berapa tuh kak? Dulu ya? Total ini kurang lebih kayaknya 7500 ya 750 juta Tapi gak termasuk rooftop ya Gak termasuk isi furnis ya Jadi kayak mungkin lebih kebangunannya aja Bangunan rumah ini? Interior belum? Kalau gak salah ya Interior belum? Belum, belum termasuk Emang total-total watt lipstick ada berapa? 3000 sekian lah gitu 3000 sekian Per bulan berapa bayarnya? Karena udah punya wear pull Kadang kalo dinyalain ya Sejuta 500 kan ya Irit amat mahal itu buat kita Iya Ini lo kompak dong Ini lo kompak dong Iya Kompak dong Ini biar mewah Iya mahal Iya mahal Iya mahal kan Iya mahal Iya mahal Iya mahal Kita aja isi token gocap-gocap tiap hari Gocap-gocap masuknya cuma 30 ribu Iya Aira tiga kali Dikotong ya benerimu Dikotong ya benerimu Kalo aku sebulan tuh gope 500 ya Ini lebih irit dong Ini kalo orang rumahnya pergi semua Oh iya 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 kalo ini separoh pake lipstick Separoh pake lilin kan kan Kalo artis kan biasanya banyak yang nawarin endorse Ini ada yang di endorse ga nih interior atau apa Nah ini jujur nih pengen cerita ya Dulu waktu pas mau bangun rumah Kita sebenernya mau ngasih tau ini gue mau bikin rumah lucu Kayak ga ada yang percaya gitu Terus gue nanya DM-DM biar pake Instagram Biar peka gitu kan Iya 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 Kali-kali aja gitu Dia kayak ga percaya gitu Oh ya udah Ya udah akhirnya nih rumah ga di endorse Ga ada Ga ada Sampai-sampai di duit sendiri Oh duit sendiri tuh Giren pas udah jadi posting Ini mau gantiin ini mau ini mau di endorse Ya udah jadi mau ngapain Mau ditaro mana nih gitu ya Maksudnya sayang gitu kalo rantainya Tapi pas lagi furnish di endorse Oh ini kitchen set Jadi sebenernya bukan di endorse gratis full Engga jadi kayak di discount aja Ini kitchen set berarti kitchen set yang di endorse Ini di endorse kak Ini di endorse kak? Selebihnya ga ada gini Lumayan ini ya Ada sih furnish-furnish dikit yang di endorse ada Tapi itu isi furnish pas bikin rumahnya ga ada Ini kamarnya Mas ya Allah Lu wangi Kamar wangi banget Ya Allah Lu cakul banget ini Lu cakul banget ini Lu cakul banget ini Lu ga gimana-gimana Lu rapi kamarnya ini ga ya Ya Allah Lu cakul banget Ini homie Apu sih ga betah ya Kalo keluar mendingan dirumah aja di kamar aja ya Iya Mager gue nonton drakor Bojigong ya? Bukan Ini wangi Natalie Sarah Lu tau banget sih Lu tau sih Pasti ini suaminya sebelah kanan Lu tau sih Lu pernah Lu cakul Kalo di suami biasanya ada di kanan Lu tau mamanya yang suka ngerama-ngerama itu Mama Loren Loren Mama Boyen Udah ngerlora gitu ya Karena Natalie Sarah nih Wangi banget Tadi kan Lili di mana-mana wala ya Lili itu wangi jadinya Terus ini matching banget nih kak Ini antara kaca sama ininya nih Tidur Bener-bener Lu beli di mana nih kak? Enggak nih sebenernya semua barang lama Dari rumah lama Warnanya gold Jadi pas pindah kesini Dicet lagi Dicet lagi Dibukoin warna putih Iya Allah Jadi ga beli lagi Pecet sendiri? Enggak lah tukang Tinggal suruh nih Biasa ngecetin aja deh Daripada gue beli barang-barang baru Ya kan Kayak kita Maksudnya Ya kenapa enggak Enggak dikit-dikit baru Dikit-dikit baru Kalo masih ada yang bagus Ya di rumah Ibu-ibu bapak-bapak Kalo bisa diperbaiki Perbaikilah Seperti hubungan kalian Mama Natali Tapi ini dulu pas beli tempat tidur nama ini Berapa tuh kak? Waktu tahun berapa tuh? Ih itu udah lama banget Endors tuh kenapa? Beli sendiri kak? Beli sendiri Kan yang diendors tadi cuma itu doang kan? Gara mah Tadi rumah masuk selimut aja loh Kenapa sih? Itu bakal suaminya kakak Natali loh Eh 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 Kenapa jadi kayak Begitu-begitu ya? Udah keket begitu Pindah-begitu Pindah aja Pindah aja Pindah guys Lagi magernya deh pindahnya begitu Temen saya Enak banget sih Ya maafin temen saya Enak banget sih Boleh nginep gak? Boleh-boleh Dua hari Iya boleh Suami saya saya suruh nginep tidur di Goa Soalnya ada dia nih tau Oh iya bener Ini karena Kasurnya juga diketahui Kasurnya ini Alis ya? Mereknya King Kage nih King asar Iya iya Nanti kegemir Mana kak? Mana sih koleksinya aku mau lihat Koleksi Tatas, parfum Terus udah gitu baju-baju bermerek Ya ampun Tapi gua kaget dipajang beneran dah Oh low profile Iya Loh merendah Merendah Gak demen majang-majang Cuman yang penting naruhnya rapih gitu tuh Eh 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 mana sih orangnya? Oh iya iya Ke alihnya pintu Udah gini doang gua majangnya Ini apaan nih ketubuhan jucil kotor? Ini apa? Ini tas-tas aku Oh lihat tuh yang sering kakak pake yang mana? Demennya juga modelnya yang gini-gini kan? Oh ya ampun Yang pas gini Oh ini mahal nih Tapi cakep nih Yaudah menatainya gini aja Eh cakep nih Matching nih sama baju nih Cakep banget ini buat kuliah-kuliah mah Beih cakep nih gua buat sekolah lagi nih SMK nih Aku punya tas yang kekuluhan Engga gak punya Cakep ini nih Gapunyah Cuman disini tas-tas yang gini-gini doang Ini parfum juga banyak banget ini kak ya Allah Ini nih nih Gitu-gitu aja Gitu-gitu Tadi ada parfum loh disini Ada cakep Kepo mania Kepo mania woi Kepo mania woi Kepo mania woi Kepo mania woi Gak boleh begitu maafin Maafin Jangan kayak begitu ya kuyin Nur Lu mah kagak gitu kan Nur Lu kagak gitu kan Nur Hei hei Apa nih? Tiba-tiba Ini Matching loh sama bajunya loh Bawa 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 Beneran Yang ini LP aja yang LP ada gak yang LP Terus tas yang sering dipakai yang mana nih kak? Ini kayak gini Pokoknya yang nyaman-nyaman deh yang gede-gede gitu Terus yang bahannya gini-gini Jarang dipakai yang mana? Ih ini kecil kayaknya udah gak pernah dipakai Ini yang kecil-kecil gini ya Bener-bener Kayaknya karakter dia nih tas model begini nih Tuh kan anak muda banget ya Tuh Anad kita pengen liat ruangan yang lainnya Kata di atas ada kolam menang Ada-ada Mau liat dong Ayo bali-bali gitu iya Oh iya udah ke atas dia ya Eh gak usah gak usah Ditipin aja sama Bo Yen Kalo di rumah orang Ntar dirapiin ya Iya Kita matau adab Waktu aja duluan Duluan-duluan kak Duluan iya iya Udah Wah gila Tumpungan kamu lagi Lumayan nih Aumi Kak Boyen Apa? Kita lagi syuting Kenapa sih? Jangan bikin malu Bikin malu Kita gak bikin malu Kita bikin Bikin ini kok Bikin happy Siapa yang happy? Ini katanya mau Kamu mau kasih situ Buat pacar lu Jangan gitu dah Ayo dong Tidak 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 Cabut-cabut Tinggalin 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 Ditaruh Ini juga parfum Taruh Masya Allah Bagus banget ya Enak banget Masya Allah Cokup banget sih kan Iya Masya Allah Disin juga sendiri pasti Bisa sendiri nih Ini terinspirasi Waktu kita lagi Kena covid Kita covid Kita covid semuanya kan Waktu zamannya covid 2020 berarti Ya kan kita gak boleh kemana-mana tuh Akhirnya Terus bikin ini Oh gabut bikin ini nih Misalnya kan di rumah doang Tapi gak ada hiburan Jadi bikin ini Bikin ini Kalau orang ada emang Bebas ya kak ya Kalau lagi gabut bikin ini Bikin ini Kalau kita gak bikin ulah Ini kalau kayak begini nih kak Ini kan terbuka nih kak Terus ini kan bambu-bambu gitu Ini kalau hujan bagaimana nih kak Ini kayu gelam namanya Oh kayu apa namanya Iya kayu gelam Atau dolken Dolken adipati Iya kan ada orang ada yang gak Dolken adipati Iya mas Biar info Biar orang pada tau Oh ternyata tuh Kayu dolken Iya ini kayu gelam nih nyari ya Dulu kita pikir nih kayu tahan air Makanya kita pakai disini ya Di segala buat pagar Ternyata dia gak setahan air kayak gitu juga Maksudnya rontok apa gimana Enggak jadi Ya ternyata kena air Cuaca panas gitu juga hancur juga Jadi kayaknya bukan Bukan dolken kayaknya Yang harus tahan air itu Ini ada kolamnya nih Ini kayak jacuzzi Jacuzzi gitu ya Iya Tapi airnya yang anget apa dingin Enggak Airnya dingin Ini sekali pas anget Iya iya Kau aja Iya kan Coba jaman-jaman TK Bener Kak emen disini tempat Biasanya tempat ngumpul-ngumpul party-party disini sama temen-temen Ya kan di balik pak Iya kadang-kadang ngumpul sama keluarga temen-temen Jangan kita barbecue-an kecil-kecil gini Oh bakar-bakar ya Bakar-bakar Enak nih kalau setelah di atas Dulu Waktu belum punya rooftop tuh di bawah Jadi di karpot tuh suka di dekor tuh dulu tau gak Oh yang pakai lampu ya Iya Garasi Pakai lampu iya di luar itu di dekor rumput di gelar rumput Kalau ada acara waktu belum jadi ini Pas udah jadi ya udah Sekarang tiap orang di bawah naik ke atas Enak Udah jadi bikin acara barbecue di atas Eh Kak tapi katanya denger-dengar ini tadinya tuh ada pager-pager gitu Iya Kayu ini juga Kayu yang doakan itu Kayu doakan itu Warna putih Terus katanya robo Iya Jatoh gitu ke bawah apa gimana Jadi ini kan kita udah gak tau ya musim iklim di negara kita ini apa ya Tau-tau angin ribut kenceng banget semua Fast pecah Naik-naik ke atas Pagernya tuh udah penyot kesini penyot kesono Ompong-ompong gitu kena angin Anginnya kenceng banget Jadi akhirnya kita bongkar Mau sebenernya sebelum kalian datang itu mau dibikin baru Karena gak keburu ya udah nunggu kalian syuting aja dulu sih Jadi ompong begini Gak apa-apa tapi bagus view-nya bagus itu ada gunungnya Oh gunung Wajud keluar bikin pager Iya bikin pager Tadi kan pas naik ke atas nih Terus pas di tangga ada kembang-kembangnya dekorasi kembang tuh Ama laundry-an bagus banget tuh Itu konsepnya apa sih? Enggak Enggak ada konsep ya Sebenernya itu tuh pajangan gue yang kalau buat ganti-ganti tema dekor Oh itu buat teman-teman ganti dekor Iya kannya naruhnya sembarangan gitu Karena dikit-dikit ganti tema ganti Oh emang bosenan ya anaknya? Iya emang bosenan ya Nah ini ngomong-ngomong karirnya dulu apa nih sebelum jadi pemain sinetron? Dulu saya model Model dibilang model apa ya? Foto-foto katalog Katalog Majalah-majalah gitu Yang kayak kalender toko emas ada nggak? Iya bener ya Ada belum? Ada, ada, ada Coke banget pasti Yang toko emas magang gitu ya Iya bener Terus editannya muka gue gimana? Editannya putih banget Tapi cakap tau kalau ke toko-toko emas ada mukanya ada tadi, cakep Ada, berapa kali ganti baju ada Ya dari model-model gitu lama-lama Casting-casting buat screen test sinetron Pertama jadi kayak ekstras Maksudnya pemain yang Oh pikuran-pikuran dulu Terus pemeran pembantu Baru lama-lama pemeran pertama gitu Jadi ada prosesnya Nggak langsung tiba-tiba gue gitu Lu sinetron pertama apa tuh kayak? Di sinetron pertama dulu sama Chris Dayanti Wow Sama Ajasmara Tahun berapa? Itu tahun 2002 Apa 2002 ya? Oh tau kan saya belum tau Nanya percaya Tapi udah lahir Tapi udah lahir kan Makan syuting Saya masih jualan tape dulu Dulu honor pertama kali main sinetron berapa tuh? Ingat nggak? Kalau honor dulu waktu jadi figuran ingat Berapa? 35 ribu 35 ribu 35 ribu gitu Itu masih jadi ekstras Nunggu waktu masih jadi ekstras nunggu seharian Tapi kan ada beberapa tuh Jadi kadang-kadang udah kesini kesini ya Tata-tata suka 50-60 ribu Nah pas udah dapet peran juga belum pemeran pertama kan Naik banget Dapet 250 ribu Gede jaman dulu main 250 ribu ya? 250 ribu Dipotong agency dan segala macem Cepet 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 Tapi kan jaman lu cepet gede ya? Tapi kan stripping itu Oh iya stripping Oh iya bener Nih Kak Natalisara kan sekarang pemain sinetron juga Pengusaha juga Amin amin Itu ngelukis-ngelukis juga Rumah tangga juga Amin amin Terus itu gimana cara ngebagi waktu? Apakah suami suka komplen? Nggak Nggak ada komplenan Ngedukung Ngedukung banget Ngesupport banget Tadinya dia nggak terlalu mendukung yang bikin resin itu Karena apa? Ngabisin waktu Apa sih lu kayak cuman bikin-bikin art doang Nggak ini tuh gini tuh bagus gini Tiba-tiba bikin tuh seneng doang Sampai kan bikin rusak rooftop tuh Ternyata orang ada yang mau mau beli Dari satu orang iseng Yakin gue nggak pede kan jual itu Karena Emang ada apa yang bikin begini-gini Ternyata pada banyak yang pesen Banyak yang minat Sampai mau ngapain sih? Aku mau bikin studio Soalnya mau nih Ternyata Berpenghasilan dari situ UMKM Akhirnya sekarang Punya studio kan? Bisnis Jadinya jadi bisnis malah Ngedukung dibeli tuh tadinya Badan di support Enak banget Apakah sekarang udah jadi bisnis tuh Rasin-rasin itu Itu paling jauh tuh ngirimnya kemana Dan paling mahal boleh kali kita tahu ya Iya kemana tuh Nah itu dia Aku lagi belajar mau kirim ke luar negeri Karena udah banyak dari Kanada Singapura Malaysia yang nanya gitu Nah aku masih belajar pengiriman Tapi insya Allah udah Paling jauh kita kemana ya Udah Kayaknya udah Sulawesi Aceh udah Udah pada Udah pada banget loh Kalimantan gitu Udah pada banyak yang pesen Alhamdulillah Nah itu yang gede itu tadi berapa harganya Prilly kemarin pesen loh Oh Prilly Satu yang mirror Satu yang gede Itu lumayan Ya Totalnya dua itu ada kurang lebih 10 10 jutaan Dua piece itu Dua piece Gede-gede kan Gede-gede Satu yang satu agak Kecil Tapi gak kecil banget sih Kalo gue beli mah gak ketutup sama honor gue gak Nah karena Natali Selain bisnis Resin gitu Terus dekor Ada rencana lagi gak sih bikin bisnis-bisnis apa gitu Tempat wudhu gitu Itu apa gitu Gak sih Alhamdulillah Sekarang sama suami lagi ke properti Jadi bangun rumah jual Bangun rumah jual Gitu Sama udah Satemarangi Namanya Satemarangi Cilaki 45 Cilaki 45 Cilaki 45 Kenapa laki kak? Ya karena laki Kanat ada tips-tipsnya gak Buat temen-temen shokin yang pengen Memulai usaha Biar sukses kayak kak? Ini pokoknya ala aku aja ya Ya ala kanat-kanat Pokoknya yang penting harus terus semangat Terus jangan putus asa Dibilang jelek Tetep aja Bikin lagi Bagusin tapi ya Jadi jangan dibilang jelek Udah aja gak ada perkembangan Iya Diperbaiki Terima masukan Ya di Diturutin gitu Maunya customer gitu Tuh berarti usaha terus Jangan gampang nyerah Kalau dikatain tuh Jauh lebih semangat Bukan yang lebih down Iya Boleh insecure Boleh takut Tapi itu dijadiin batu loncatan Betul Respect 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 Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terus Terus Amin Sama-sama sehat juga ya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih